Yang pemirsa pada kamis pagi, anggota Kodim 0415 Jambi menggelar sholat gaib pembacaan surat yasin dan doa bersama sebagai bentuk rasa simpati dan pelasungkawa untuk korban gempa bumi di Cianjur. Anggota Kodim 0415 Jambi gelar sholat gaib pembacaan surat yasin dan doa bersama untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada kamis pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di Musola Al-Hidayah Kodim Jambi tersebut sebagai bentuk rasa simpati dan pelasungkawa untuk masyarakat Cianjur yang tertimpa musibah. Pasiter Kodim 0415 Jambi, Mayor Infantri Bini mengatakan, bencana yang terjadi di Cianjur membawa duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya personil TNI. Dengan dilaksanakannya sholat gaib, pembacaan surat yasin dan doa ini diharapkan dapat meningkatkan rasa simpatik personil TNI kepada seluruh korban gempa bumi di Cianjur, serta mendoakan kepada seluruh masyarakat yang tertimpa musibah agar diberikan kekuatan dari kejadian bencana alam tersebut. Selamat pagi, pada hari ini kami dari Kodim 0415 Jambi melaksanakan sholat gaib, dan juga dengan tahlil doa serta yasinan. Hal ini kami melaksanakan wujud tempatik kami kepada warga Cianjur yang hari ini kemarin terkena gempa bumi yang mendalam korban sebanyak 271 orang. Kami merasa bahwa Cianjur adalah bagian dari kami juga. Untuk itu kami melakukan bela sungkawa dengan cara melaksanakan sholat gaib, tahlil serta yasin dan doa. Harapan kami pada prinsipnya korban diterima di si Allah SWT dan tidak ada lagi bencana-bencana lain lagi yang ada di sini. Sebelumnya gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 km terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022 lalu. Gempa bumi yang terjadi pada siang hari tersebut mengakibatkan ratusan rumah dan fasilitas gedung rusak hingga menewaskan ratusan orang dan puluhan orang dalam proses pencarian. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!